Sementara itu naiknya harga kedelai impor buat para pengrajin tempe pusing tujuh keliling. Agar tidak merugi, mereka terpaksa memperkecil ukuran tempe. Perajin tempe asal Dukuk, Kerabiakan, desa Temurjo, kejamatan Blora, mengaku pusing tujuh keliling karena bahan baku kedelai impor terus merangkak naik. Kenaikan terjadi sejak 2 minggu lalu, dari sebelumnya 9 ribu rupiah. Kini menjadi 13 ribu rupiah per kilogram, agar tidak menanggung kerugian. Pedagang pun terpaksa, harus mengurangi produksi tempe dan memperkecil ukuran dari biasanya. Kalau saya ya tak kurangi kedelainya, produksinya dikurangi aja. Jadi kan perkiraan tuh habis gitu loh, kalau kurang kan kita kan nggak jadi uang malah gitu. Ya dikurangi, ukurannya atau apa? Ukurannya ya dikurangi, terusan tadinya produksinya misalnya 10 kilo, kita cuma produksi 8 kilo gitu. Perajin tempe berharap, pemerintah segera melakukan operasi pasar, sehingga harga kedelai di pasaran kembali normal. Susuanto Saputro, Peloporkan Untuk Net. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.